Pemirsa Majelis Ulama Indonesia kembali menekankan kepada umat Islam dalam rangka perayaan Hari Idul Adha besok agar melaksanakan salat id di rumah saja. MUI juga menegaskan bahwa penyembelihan hewan kurban hanya boleh dilakukan di rumah pemotongan hewan. Masyarakat pun dihimbau agar tidak berkumpul di hari raya. Berikut keterangan Ketua MUI Bidang Patwa K.H. Asroruniam. Kondisi PPKM mikro untuk kepentingan, pencegahan, penularan wabah COVID-19, kita harus memastikan penyelenggaraan ibadah kurban sesuai dengan ketentuan syariah dan juga menjaga protokol kesehatan. MUI mendorong agar pelaksanaan ibadah kurban dilaksanakan di RPH atau di lembaga-lembaga yang memang mendedikasikan diri untuk kepentingan penyembelihan secara profesional. Ini semata untuk kepentingan melakukan efektivitas dan juga efisiensi di dalam penyelenggaraan, sekaligus juga mencegah potensi terjadinya kerumunan yang bisa berdampak kepada penularan. Pada prinsipnya, daging kurban disunahkan untuk dibagi secara segera dalam bentuk daging mentah kepada orang terdekat yang membutuhkan. Tetapi dalam kondisi hari ini bisa jadi ada upaya untuk mengoptimalkan kemaslahatan dalam pengelolaan daging kurban. Karenanya Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa nomor 37 tahun 2019 tentang kebolehan penundaan distribusi daging kurban untuk mengoptimalkan kemaslahatan. Daging kurban bisa diolah, bisa diawetkan dalam bentuk kone, dalam bentuk rendang, dalam bentuk daging kalengan, dan juga didistribusikan kepada masyarakat secara lebih luas agar dapat terrealisasi kemaslahatan serta hikmah dari ibadah kurban ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.